Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki, pamit selamat malam. Sampai jumpa. Jembatan Gantung inilah merupakan akses satu-satunya bagi ratusan jiwa yang ada di penghujung desa Sitebak, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ada tiga jembatan di wilayah tersebut yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang yang disebabkan meluapnya Sungai Makawa. Banjir juga sempat menutup akses jalan poros terang Sulawesi selama beberapa jam. Akibatnya banyak warga yang terisolir. Sebelum menyalurkan bantuan, tim Relawan terlebih dahulu membenahi jembatan menggunakan bambu untuk bisa dilalui pejalan kaki. Untuk mencapai ujung desa Sitebak, pihak TNI yang ikut menyalurkan bantuan harus melewati jalan setapak bertanah. Nah jadi makanya bu, saya minta ini sama pemerintah tempat, karena cam ini bukan ada tempat. Makanya kubilang apakah salah saya ini kalau omong begitu. Tidak mungkin pak. Biasanya cepat di mana-mana itu terjadi berikanan, harus pemerintah tempat itu cepat. Tidak apa, bukan membawa barang. Akan, tapi untuk melaporkan ke atas. Warga berharap pemerintah setempat hadir di perkampungan mereka untuk melihat kondisi warganya. Pasalnya hingga saat ini tak satupun pemerintah setempat yang datang ke wilayah itu. Terima kasih telah menonton!